Hei semuanya, selamat datang di channel ku Disini adalah tempatnya gua nyari juan Yo what's up guys, selamat datang di channel AKMLBB Jadi di video kali ini gua bakal ngasih konten tips jago Esmeralda Nah jadi Esmeralda ini merupakan salah satu hero yang sudah di buff di season 27 coy Nih biar gua kasih tau ya, kira-kira apa aja sih yang di buff Nah jadi Esmeralda season 27 di buff Kami meningkatkan damage dan frekuensi penggunaan skill Esmeralda Penyesuaian skill 2 di buff Magic damage nya dinaikin coy Dan kalo misalkan kalian pake skill 2 dan skill 2 nya ini kena musuh atau kena siapapun Nanti skill 1 kalian bakal mendapatkan pengurangan cooldown selama 1,5 detik Nah jadi itu adalah skill yang di buff coy Skill 2 nya ya Oke seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam gameplaynya Gua bakal menjelaskan emblem, buil, dan spellnya si Tante Esmeralda dulu coy Sikat! Mana ya? Bentar ya Nah jadi kalo untuk masalah emblem Gua sih biasanya menggunakan emblem support dengan settingan kayak gini Nah sepatu gua tambahin 3 kali Ini high build regen Kita tambahin 3 kali Dan yang paling bawah ini gua tambahin yang duit ini coy Nah jadi emblem support dengan settingan kayak gini tuh udah paling bagus banget dipake sama Esmeralda Kita tambahin sepatu 3 kali supaya rotasi kenceng dan supaya kita bisa gocek-gocek musuh Ini kita tambahin yang high build regen 3 kali Supaya darah kita tuh nambah terus Dan yang paling bawah kita tambahin yang avarice Supaya kita tuh jadi sultan coy Nah jadi itu udah paling enak pake emblem support coy Kalo Esmeralda ya Atau kalo misalkan kalian gak punya emblem support Kalian juga bisa pake emblem match dengan settingan kayak gini Sepatu kalian tambahin 3 kali Magical Bennett kalian tambahin 3 kali Dan yang paling bawah ini lu tambahin mystery shop Supaya cepet jadi Nah ini merupakan emblem Kalo misalkan kalian gak punya emblem support Tapi ya gua ya tetep aja merekomendasikan kalian pake emblem support Dengan settingan kayak gini Supaya lu makin kuat Makin lincah Makin gede Apanya bang yang gede Ya jelas duitnya lah Lu kira anunya Nah kalo untuk buildnya Gua biasanya setting kayak gini cuy Nah sepatu lu bisa Sesuaikan kondisi Tergantung musuhnya ya Mau sepatu warrior boots Mau sepatu ini juga Gak masalah Yang penting Lu tau lah Tau kondisi Nah Kalo untuk item terakhir ini Lu bisa sesuaikan juga dengan kondisi Immortal bisa Athena bisa Radiant armor bisa Blade armor bisa Bebas bisa ini ya kan Bisa ini Bebas bisa ini juga nih Nah Bisa Athena Ya pokoknya bebas Sesuaikan aja Tapi ya gua biasanya kayak gini Kalo immortal pecah Gua sih biasanya gantinya sama blade armor cuy Nah Jadi begitu ya Kalo untuk spellnya Gua lebih pede pake sprint Supaya bisa Gua cek-gocek musuh cuy Dan Ya supaya bisa tengil lah Atau kalo Kalian bisa pake Puripai juga bisa Ya tergantung musuh Kalo musuhnya banyak stunnya Gua biasanya pake Puripai Tapi kalo musuhnya itu Biasa aja Gak ada stun Stunnya dikit ya kan Gua biasanya pake Sprint guys Oke jadi segitu aja Pembahasan gua kali ini Sekarang lah Kita masuk aja Kedalam gameplaynya Let's go Tante Esmer Goyang Duma Oke cuy Sekarang kita udah masuk Kedalam gameplaynya Jadi Kalo pake Esmeralda Usahakan Di awal itu Kalian Liat dulu nih Lu lawan siapa Kalo Kalian Lawan Hero yang sakit Misalkan Kayak Chow Damage Kayak Dirod Kayak Tamus Kayak Yuzong Kayak Ya pokoknya yang sakit-sakit Damagenya Mending di awal tuh Kalian Ningkatin skill satunya dulu Soalnya Supaya Kalian itu Bisa Nahan diri lah Soalnya Esmeralda itu Di awal tuh tipis guys Nih buat kalian Yang gak tau ya Nih Esmeralda itu Di awal tipis cuy Jadi Lu wajib Ningkatin skill satunya dulu Supaya Lu tuh bisa Meragen HP Dan Supaya Kalian bisa Kembal gitu cuy Nah Kalo misalkan Kalian Lawan musuh yang tebal Yang Gak ada damage nya Baru Kalian bisa Ningkatin skill 2 nya dulu cuy Jadi Jadi begitu Begitu adalah konsep Bermain Esmeralda Di awal ya Lu Liatin aja Lu lawan musuh Yang bagaimana Kalo musuhnya yang Sakit Ya Jangan lupa Pencet skill 1 dulu Kalo kalian Melawan hero tebal Yang gak ada damage Baru kalian bisa Ningkatin skill 2 nya dulu Nah Jadi Esmeralda itu Kekurangannya Banyak banget Di early game Yang pertama Dalam segi Landing phase Udah pasti Esmeralda Dalam Ngegi Aduh Maksudnya Maksudnya Dalam segi Nge clear Minion nya tuh Agak lama Nah itu Kekurangannya Dan Dalam segi Nge push nya juga Lama banget cuy Jadi Esmeralda itu Minimal kudu Level 4 dulu cuy Nah Cara main Esmeralda Kalian bisa Main teori Tarik ulur Caranya Bagaimana bang Nah Kalo misalkan Kalian gak punya skill Kalian Mundur Kalo kalian ada skill Baru maju Skill 1 Skill 2 Ultimate Begitu cuy Caranya ya Ayo bang Main sama tante bang Ayo mau kemana kamu lanci Ayo Ayo Yaudah Kalo kayak gini Gua Maju Oke Mundur lagi Begitu cuy Jadi konsepnya itu Main tarik ulur Begitu ya Oke Disini Gua balik dulu Bukannya Sombong Gua mah Ya Esmer Walaupun dia punya HP regen Ya tetep aja Dia tetep bisa balik Tetep boleh balik Lu jangan 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 gengsian ya Kalo main Oke Santai Santai Ini ada Chow nih Bisa nih kita sikat Sikat Ayo main sama tante cuy Udah sih Mati itu mah Nih Aku kasih aja killnya Ke Julian ya Abis itu Gua bakal langsung Fokus untuk Nge clear Minion cuy Nah itu Si Chownya malah bunuh diri Jadi gua yang ngekill cuy Mantap jiwa cuy Dia mungkin Terkena pelet sama Esmeralda ya Karena anunya terlalu gede Oke santai Kalem Bang Kombo Esmeralda itu bagaimana sih bang Nah jadi Kombo Esmeralda itu Adalah Kalo musuhnya deket Kalian bisa pake skill 1 Skill 2 Ultimate Nah itu kalo misalkan Musuhnya deket Kalo musuhnya jauh Skill 1 Ultimate Skill 2 Jadi begitu ya Nah dikarenakan Turtle udah muncul Jadi disini tuh Kita bisa langsung aja Cut minion Abis gua ngecut minion Gua bisa langsung Ngebantuin si Hanjo Untuk Ngedapetin turtle Nah ada si Chow nih Langsung kita sikat Skill 1 Ultimate Skill 2 Ayo bang Main sama tante Mantap Mantap cuy Oke Awal yang sangat baik Tante Esmer Sudah ngekill 3 Oke Abis itu langsung aja Kita cut minion lagi Supaya Gimana ya Supaya Rotasi kita tuh Lancar Nah ini ada buff oran nih Oke Mau kita ganggu nih Nah kalo kita ngerusuh Daripada kita ngehit Jungle musuh Mending kita Reset aja Nah kayak gini Nah kan Nanti yang ada Kita tuh Bisa Memperlambat cuy Memperlambat Rotasi Jungler musuh Begitu ya Nah ini langsung aja Kita cut lagi Soalnya si Chow nya juga Ngecut minion cuy Jadi Dia tuh gak mau kalah Anjay Oke kalem Kalem Tapi kalo untuk Rotasi Tetep aja Esmer itu udah Paling kenceng cuy Soalnya Di dalam skill 1 Si tante Esmer ini Dia bisa Mendapatkan Movement Speed Mantap Yang tentunya Walaupun Anu dia gede Tapi Anehnya tuh Lari dia Bisa kenceng cuy Bingung kan gua Harusnya kalo Anunya gede Berat kan Tapi ini Beda cuy Sangat aneh Di luar Nalar Oke Sikat Ayo bang Ngapain kamu takut bang Kan aku cuma tante Anjay Selebew Oke Santai Kalem Disini Disini kita level 7 Sedangkan si Chow nya Masih level 6 Ya konsepnya tuh Kurang lebih kayak gitu Maju Pake skill 1 Mundur Eh salah guys Maju Pake skill 1 Skill 2 Mundur lagi Kalo skill abis Pokoknya mundur Kalo skill ada Maju Maju Skill 1 Skill 2 Ya kan Mundur lagi Kalo skillnya udah ada Maju lagi Skill 1 Skill 2 Mundur lagi Nih kayak gini nih Nih santai santai Ini Chow nya gak mau maju ya Ngapain kamu monte kesitu Chow Kamu gak fokus melihat tante Anjay Sampai-sampai monteknya Ini cuy Halu Oke Kalem Kalem Disini gue bakal langsung cut minion lagi Soalnya Gue merasa Disini tuh Gue udah Kaya gitu Gue udah pede lah Untuk menang Bayuan sama si Chow Tapi ya tetep aja Esmeralda tuh merupakan Hero of Llaner Yang susah Yang susah banget Untuk solo kill Jadi Esmeralda ini Damagenya Bisa kita bilang Nyicil ya Gak ngeburst Gak gimana cuy Gak sakit cuy Sakit sih sakit Iya Sakit sih sakit Cuman Gak sesakit Dirot ya Dia tuh kayak nyicil sih Lebih Lebih ke arah Nempelin musuh gitu Oke Tapi Semua itu Bisa Terselesaikan Sama Kemampuan Esme yang lain Contohnya Kayak Rotasinya yang kenceng Dia bisa menerobos musuh Menggunakan ultimate Jadi Makanya Esmeralda ini Masih bisa lah Dipake Di season ini Ya walaupun Sekarang Jarang banget Ada orang yang pake Esme Soalnya Kebanyakan Orang-orang itu Lebih suka pake hero Yang Damagenya sakit cuy Esme ini Damagenya Gak terlalu sakit Nge-pushnya juga lama cuy Nge-pushnya lama Nge-clear Minionnya lama Ya pokoknya Esme ini Banyak kelebihan Sama banyak kekurangan cuy Jadi Ya makanya Dia tuh sekarang Udah mulai Gak laku Kalah cuy Kalah jauh Sama kayak hero-hero Seperti Yuzhong Lapu-lapu Ya kan Yang lagi meta tuh Nah Pokoknya gitu Esme sekarang Udah jarang banget Dia awal aja Kalah ya kan Sama D-Roth Sama Tamus Sama Yuzhong Kalah Esme ini Ya pokoknya Dia tuh Kudu Inilah Kudu main Late game Tarik ulur Begitu cuy Oh iya guys Gue lupa Di awal tuh Sekalian kalian Nyicil musuh ya kan Biasanya kan Di awal kan Lu kudu main Pake teori Tarik ulur Nah Ketika kalian Skill 2 nya kena Nanti Kalian itu Bakal dapet 10 gold Guys Jadi misalkan Kalian di awal tuh Selalu Menyicil musuh Menggunakan teori Tarik ulur Ya kan Kayak contohnya Skill 1 Skill 2 Skill 2 nya kena nih Nah nanti kalian Bakal dapet 10 gold Kalo kena lagi Dapet 10 gold Kalo dapet lagi Dapet 10 gold Begitu guys Soalnya kita tuh Pake emblem support Yang duit Yang supaya kita tuh Kaya cuy Jadi begitu ya Jadi ya makanya Jangan lupa Di awal Lu wajib Tarik ulur Cicil musuhnya cuy Mantap Oke Santai Disini gue langsung aja Nge push Noh Bayangkan Esmeralda Nge push Damage nya Nggak sampe 100 Orang gila mana Anjay Yang mau pake hero ini Tapi ya Tetep aja Walaupun Damage nya Nggak sampe 100 Tapi Itungannya tuh Ada 2 damage Tapi ya Kalo menurut gue Damage nya Nggak sampe 200 Kalo nge push ya Oke Disini gue jadi Pembaitan Soalnya Ada Johnson Mau nabrak Bar Ayo bang Sikat Ayo bang Sini Bang 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 Lari Jadi ya Pokoknya Kalo musuh Belum beli Item Dominance Ya kan Nod Itu Esmeralda Bisa selamat Jadi masih aman Oke Santai Disini gue bakal Langsung aja Clear minion atas Kalem aja guys Jadi begitu ya Dan kalo misalkan Udah masuk ke Late game Biasanya kan ada War gede nih Nah tugas Esmeralda ini Dia kudu Ngacak-ngacak Backlane musuh Ya lu Pokoknya Bebas Mau ngelock Siapa Mau Mage musuh Mau MM musuh Bebas cuy Pokoknya Esmeralda ini Setau gue Dia itu merupakan Hero tempel Dia gak bisa Instant kill Dia itu Kayak Bisanya Cuma Nempelin musuh Cuy Ya paling Mentok-mentok Cuma Ngezoning musuh Ya begitu sih Kira-kira ya Dan nanti Kita bakal Beli item Yang namanya Ice Queen Yang dimana Kalo kita Ngehit musuh Pake skill Atau pake Basic attack Nanti kita Bisa nge-slow musuh Yang dimana Nanti itu tuh Item sangat berguna Untuk Nge-slow musuh Ketika Ketika musuhnya Kena slow Nanti temen kita Pada nge-backup Jadi enaknya Kayak gitu cuy Oke Kalem Santai Masih dengan Esmer Disini Ada sikat Mantap jiwa Waduh Kuyang dulu Bukanlah yang sekarang Ini Kenapa Tigreal Tigreal Aduh gue maaf ya Gak bisa ngomong R Tigreal Tigrealnya itu Kenapa montek ke situ cuy Sangat bingung Gue mah Oke Sangat bingung ya Santai Santai Oke Kita udah nge-clear Minion Ini Kita udah unggul sih Tinggal nge-push Udah beres Ini mah Ya Lagian Gak ada yang bisa Gue jelasin lagi Semuanya udah Gue jelasin Soalnya Esmeralda Gameplaynya Cuman kayak gitu cuy Gak ada yang lain cuy Pokoknya Ya Kalian Spam aja Skill 1 Sampai skill 2 Skill 1 Skill 2 Mundur Skill 1 Skill 2 Gocek Ya kan Gitu-gitu aja sih Simple cuy Nah Ice Queen gue udah jadi Oke Santai Santai Kalem Kalem Oke nice Ini musuhnya Pada 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 kemana nih Oke Nih 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 Oh Tewi Ada lancelot Lancelot Sini main sama tante Main sama tante Mantap Tapi dia tuh Kenapa ya Gak mau Main sama tante kah Ini Cow 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 Ayo mas Sini mas Anda mau kemana mas Waduh Anda tidak mau Anu saya Tidak apa-apa lah Jadi ya Pokoknya gitulah ya Main SM Simple cuy Simple ya Pokoknya Paling susah main SM Tuh Di awalnya doang Kalo udah Lid game Biasanya Enak-enak aja sih Ya Pokoknya Begitulah Adik-adik ya Abang-abang Semuanya yang nonton Ibu-ibu Bapak-bapak Pake SM Kayak ginilah Kira-kira Oke nih Terobos belakang Ya kan Musuhnya mati Abis itu Kita bakal langsung Slow musuhnya Si Lancelot Kena slow Kalo gak mati Gak tau lagi Oke Untung aja mati Mantap Oke ini Aduh Santai-santai Oke Ini kalo kita udah Beli item Oracle Nanti Darah kita tuh Jadi cepet Untuk Nambahnya Nah yang tadinya Darah gua Setengah Jadi penuh lagi Soalnya kita bisa Ngespam skill Satunya Nah mati sih Waduh gak mati Waduh Waduh Mati Mati Bang Bang hit Bang Oke Mantap Kita dapet Double kill Ayo bang Let's go bang Kita end Buang Aku bingung Buang Ini mau menjelaskan Apa lagi Coba Semua teori Udah gua jelaskan Abang-abang Oke Aduh ini Lancelot Begaya banget nih Oke lah Jadi begitu ya Kalo darah kita Sekarat mah Jangan maksa cuy Jadi usahakan Di awal Kalian Wajib Beli item buku Soalnya Kalo gak beli item buku Mana esme tuh Boros banget Jadi Untuk Mencegah Kalian Bolak-balik Base Mending kalian Beli item buku Coy Kalo beli item buku Nanti kalian Sangat amat Kayak Gini guys Kayak gimana sih Kalo kalian beli item buku Nanti kan kalian Mananya irit Nah Kalo mana kalian irit Kalian bisa spam Skill 1 sama skill 2 Sesuka hati Yang dimana Nanti kalo kalian Skill 1 sama skill 2 nya Dispam Nanti tuh Lo bakal Dapet darah tambahan Terus-terusan Nanti sampe penuh Jadi enaknya kayak gitu cuy Oke NF Chow Sikat Main sama tante Oke Aduh gak bisa cuy Ini mah udahlah Kita end aja bang Ayo bang Tabrak bang Sikat Aduh gak kenal lagi Gue kira bakal kena tuh Mobilnya Oke bang Ayo bang Aku udah capek bang Menjelaskan bang Aku ingin end saja bang Ayo bang Kapan end nya ini bang Oke tabrak Tabrakin Ini gue udah mau ulti nih Kekuatan Tante buhay Sikat Oke mantap Jadi begitulah Kira-kira ya Nah ini langsung aja Kita push bang Masa iya lu Gak mau ngepush Anjay lu Mau menang gak Aduh Aduh Gue mati What the heck man Oke guys Jadi Segitu aja Gameplay Esmeralda Kali ini Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa Di like Comment Dan di subrek Oke Thank you Bye Sub indo by broth3rmax